Intro Menerima umpan dari sudut yang sulit Seperti tadi kita lihat Wala hilang dan kembali dikuasai oleh para pemain persidia Woldo hai kali ini Solo melewati bala Dibantu kali ini oleh Rio Masuk ke dalam kotak penalti Dia melewati bala Apa yang bisa dia lakukan Jokowi Gacor Pemain yang masih muda Masih belia menggantikan Marco Mota Berlari melewati bala Karena sudah terpancing oleh pergerakan dari Oswaldo hai Dengan sangat cering memberikan bala ke belakang Dan finishingnya Yang kejam Yang tega Yang gacor Tidak nyangka Tidak terdungar Superbio bidar Ya terlihat peran besar dari Oswaldo hai Pintar Dia memberikan back pass Atau back heel pass Kepada Menit yang sangat rawan Ini tambahan waktu Bata bola yang masih bersih Jadi Nofriks Tiawan Umban kembali pemirsa Pada stadia Nabi Manju Nofriks Tiawan Nofriks Tiawan Oh Nofriks Tiawan Menujukan skillnya Makan gonade Makan gonade Makan gonade Dan sebuah Irwan Johari Irwan Goal Tukang dipercaya pemirsa Inilah siap Beri Liga 1 Sering terjadi gol-gol Di bali terakhir Sering terjadi gol-gol Di bali terakhir Dan Irja Bukan Irwan Jauhari Yang datang Dan Tengadai Dan merupakan gol Menjadi 2-1 Pertinya Jenggatau Gula dapat Diketiri Perganjian pemain yang tepat Kita lihat dari Fabian Jeng Memainkan Irwan Johari Dan terlihat bagaimana Pengototan dari Nofriks Tiawan Membuat bola Mengarah kepada Makan Dan Makan gonade Melakukan tugasnya Dengan sempurna Memberikan cutback Irwan Johari Berada di tiang jauh Sekarang ada Wahid Dihamisi Aduh bahaya ini Yang memiliki Ada Syahriya Nabi Manju Goal Saya harus Kampangkan Kuntusan ini Ini adalah Tendangan yang Cipjar banget Dari Syahriya Nabi Manju Jadi kintis Senjata bagi Tim Rans Mesantara Dalam Membangun serangan Baik sekali Bok-kumpulannya Kampang-kampang 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 Gemuruh tercipta di wibawah bukti Cikara menyambut go yang begitu sensasional dan kembali membuat macar kebayangan unggul. Berkelas, back heel, wall pass, dan flashing tiang dekat. Luar biasa, Ben Bastik. Goal kedua bagi ujian dan Ansamu Yama berperan berikan pas singgir back heel, wall pass, dan kontrol sekali flashing. Bang, kita lihat di tiang dekat dari gawang Hilmansia. Kembali akhirnya keunggulan bagi Persija, di mana gol ini merupakan gol yang sangat butuh. Riko ngalini, masukin kotak penalti, upan pendek saja. Baik sekali, Taufik. Ada Riko sekarang, Riko! Oh, keren! Goal! Goal yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat dilakukan oleh kubu Persija Jakarta dengan kerjasama yang begitu luar biasa, Bung Doni. Ini adalah dua pemain yang saya rasa bermain sangat baik. Di luar, Taufik juga luar biasa baik. Tapi Riki... Kita lihat sekali lagi dan tayangan ulang. Riko masih memasukkan penalti, baik sekali, langsung di passing, diberikan balik. Dan ini dia, sebuah eksekusi yang sangat tenang dari Riko Simanjunta. Tenang sekali, mengukur dengan baik, dan mengarah ke sisi yang tidak bisa diambil oleh channel saya. Ya, sampai saat ini tiga pemain depan ya. Kalau kita bicara Taufik tadi meluncurkan impan yang sangat baik kepada seorang Riko. Oleh Maman Kahara Riko, bisa lebih baik tadi mengangankan situasi, tapi masih di penuasan para pemain tertidak. Oh, kosong kali ini pemirsa. Franky Misa, Franky Misa, Franky! Di sore hari ini, Franky Misa! Gol cantik yang dicetak, Franky Misa, mengandalkan kekuatan kakinya, kekuatan syutingnya. Sebelumnya juga dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol dengan tendangan jarak jauh. Di pertandingan lawan Bali United juga dia menciptakan satu peluang on target. Dan di pertandingan ini, bingo! Dia mencetak gol perdananya bagi Persija Jakarta. Di BRI Liga satu musim ini, ini dia kita melihat mendapatkan umpan dari Riko. Franky mempilik, keping! Tur, ini dia! Hampir koyak, itu jalan! Syuting dari Franky Misa yang akurat! Menjebol gawang dari Muhammad Riyandi. 2-0 Persija Jakarta. Wonder Gate dari Persija ini. Jadi kita Hanis Abani. Umbali pada Kremencik! Oh Kremencik! KRIME MAGIC! Rimo! Berikan semangat! Mau KRIME MAGIC memirsa benar-benar menjadi Predator Dengan sebuah peluang yang dia miliki Oh Ricky Chawor bebas ini Berikan bolak pada KRIME MAGIC Gak ada Ricky Chawor dengan kecepatannya Ricky Chawor ngerikan bolak-bolak ke larga KRIME MAGIC! Gak! Gak! Rimo! Berikan semangat bol! Analisa dari Bender kita akan lihat tadi Sebuah penampilan dan juga penampilan yang baik Tadi kerja sama antara Chawor dan juga KRIME MAGIC Bender Berkali-kali KRIME MAGIC mendapatkan peluang mencetak gol di pertandingan ini Peluang ke enam yang akhirnya dia bisa konversikan menjadi gol Dan ada peran besar dari Ricky Chawor yang masuk sebagai pemain pengganti Tidak dikawal sama sekali Itu dia yang memberikan umpan dengan kepalanya kepada KRIME MAGIC One two passing Dia kasih umpan lagi sebetulnya kepada Taufik tapi lewat Taufik Namun disana adalah KRIME MAGIC yang terus melakukan pergerakan dan shoot Untuk bisa menjebol gawang dari Aditya Harlan Ini gol yang indah, gol yang cantik Pakai skema permainan yang rapi Di antara para pemain Persija Jakarta Untuk mencetak gol dan KRIME MAGIC Mencetak gol kelimanya Di musim ini salah satu pemain baru di Persija Jakarta yang diklop sebagai striker Bisa mencetak gol dan untuk ketiga kalinya Terus penerbangan dari Piring sekali ini Boleh ban boleh Riko Simanjutan Riko Simanjutan akan angkat Bola Coba dikejar lagi yang boleh KRIME MAGIC Masih KRIME MAGIC Ini dia Pirsa Tidak! Waduh! Loar biasa pemirsa Karek sangat beribau Berikan semangatmu Jalanmu muncul tiba-tiba menandang dengan kaki tangan dan tendangan kerasnya tidak bisa ditahan oleh Anda Saputro, Porsi Jogul, Satuno. Tak siap sekali ya kita lihat bagaimana ulu ledak dari Vinzandika walaupun bukan dengan kaki terkuatnya tapi dia mampu menembus upaya blocking dari Anda Saputro. Ada deflection di sana tapi tidak begitu bisa untuk menghalau secara utuh tendangan keras dari Vinzandika. Manjus! Kita lihat ekspresi yang begitu gegap-gempitnya juga dari Thomas Doll yang sedari awal sudah gelisah melihat bagaimana timnya menyerang dan terus melakukan upaya tekanan tapi baru awal babak kedua ini membuahkan hasil. Ya, balik lagi pada Ferrari di sini kita lihat banyak teman mencoba buka ruang Yusuf Helal baik-baik, oh, oh Yusuf! Oh, kemampuan Yusuf, pemirsa. Kita bisa lihat bagaimana keeping bola yang sangat matang, sangat baik, sangat tenang. Kemudian dia bisa arahkan bahkan bukan dengan kaki terbaiknya. Kita lihat dia jemput bola, dia kontrol bola dengan baik dan dia lihat posisi penjaga gawang, dia taruh bola di sana dan masuk dua sama perubahan yang menarik, perubahan yang cukup berhasil sejauh ini untuk bisa menyamakan pendudukan dari coach Thomas Doll dan dua-dua. Iya, terlihat ya bagaimana turning, bagaimana first pass dari Yusuf Helal sangat baik, sedikit melakukan capping tapi dia mencoba dengan kemampuan kaki kiri yang dua kali dia on target, ya kali ini on target. Terima kasih telah menonton!